Baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Peak Solar Hours atau PSH Kadang PSH disebut juga dengan Peak Sun Hour Atau kadang-kadang Full Sun Hour Secara definisi Peak Solar Hours itu adalah Durasi lamanya dalam jam Radiasi matahari konstan 1 kW per meter persegi Untuk menghasilkan energi sebesar Energi yang diterima sebuah permukaan dalam satu hari Dari definisi cukup bingungkan Oleh karena itu saya akan menunjukkan sebuah gambar yang Akan merepresentasikan apa itu Peak Solar Hours itu seperti ini Ini sebuah gambar yang menunjukkan Dua kurva berbeda Mari kita lihat sebelah kiri Sebelah kiri kita asumsikan bahwa ini adalah Profile Dari Solar Radiation Dalam satu hari Misal ini adalah mulai dari jam 6 pagi Sampai jam 6 sore jam 18 Jadi dia punya profil seperti ini Kecil Redah sekali solar radiasi di pagi hari Kemudian lama-lama di siang hari Radiasinya tinggi kemudian turun lagi Hingga sore hari Matahari terbenam Nah Energi Yang diterima di sebuah permukaan oleh radiasi ini adalah Luas permukaan dari dalam ini Karena solar radiation dikali dengan waktu Kalau kita kalikan antara Kalau kita integrasikan antara Ini dengan waktunya adalah Kilowatt hour Itu adalah satuan energi Nah kalau kita rubah Kurvanya seperti ini Yaitu konstan Di Satu kilowatt per meter persegi Maka bentuk akan seperti ini Tapi apa Kita lihat disini Lebarnya berkurang Yang tadinya dari 6 sampai jam 18 Mungkin ini hanya Lebarnya mungkin hanya Misal cuma 4 jam Misalnya dari sini ke sini Lebarnya Berapa? 12 jam Tapi disini hanya 4 jam Nah ini Yang dinamakan dengan Peak solar hours atau Full sun hours Atau Kalau saya rumuskan adalah Berarti PSH Adalah energi matahari pada permukaan Selama 1 hari Dalam satuan kilowatt hour per meter persegi Dibagi dengan 1 Sun atau 1 kilowatt per meter persegi Yang jadi pertanyaan Kenapa PSH ini Cukup menarik Karena ini akan memudahkan kita Untuk mengestimasi Berapa Energi listrik yang dihasilkan oleh Sebuah solar panel Dalam 1 hari Seperti yang kita tahu bahwa STC Standard test condition Untuk solar panel Adalah pertama Menggunakan 1000 Watt Menggunakan radiasi sebesar 1000 Watt per meter persegi Ini kan 1 sun kan 1 matahari Kedua Temperaturnya dijaga 25 derajat telsius Dan ketiga adalah Spektrumnya adalah AM 1,5 Ini kita bahas di video yang lainnya Oke Artinya apa Kalau kita tahu PSH Dalam Sebuah lokasi Dan kita tahu Watt peak dari solar panel tersebut Maka kita akan dengan mudah Menghitung Berapa energi listrik Yang dihasilkan dalam 1 hari Sebagai contoh Misal Saya punya solar panel Dengan watt peak 300 Watt Dan PSH Di lokasi tersebut Adalah misal 5 jam Artinya Kita bisa Estimasikan Bahwa Energi listrik Yang dihasilkan Oleh Solar panel tersebut Adalah 300 Dikali dengan 5 jam Sama dengan 1500 Watt hour Cukup menarik Kenapa? Karena STC Menggunakan 1000 Watt Per meter persegi Atau 1 sun Dan PSH juga Kita menggunakan Standar 1 sun Jadi kita bisa 1 sun atau 1 kilowatt Per meter persegi Jadi kita bisa langsung Mengestimasikan Energi listriknya Dengan mengalihkan Dengan Watt peak Dan PSH Nah Pertanyaan selanjutnya Bagaimana kita Mengetahui Berapa PSH Di Suatu lokasi Bagaimana caranya Yang paling gampang Adalah kita Menggunakan Website Global Solar Atlas Ya Anda tinggal Ya Anda tinggal Kunjing website ini Global Serat Atlas Terima kasih Kemudian Anda bisa cari lokasi Yang Anda inginkan Lokasi Kemudian Anda bisa Lihat di sebelah kanan Mereka Website ini akan menunjukkan Beberapa value Beberapa nilai Dan kita bisa lihat Kita bisa Cari informasi Energi Matahari Yang diterima Solar insulation Solar insulation Perharinya Nah Nilai dari Solar insulation Perharinya Ini adalah Sama dengan Nilai PSH Karena seperti yang Tadi saya bahas Bahwa energi Matahari Yang diterima Sebuah permukaan Dalam kilowatt Hour Per meter persegi Itu Kalau dibagi Satu kilowatt Hour Satu kilowatt Per meter Per persegi Maka Didapatkan Hours Nah itu PSH nya Saya akan Saya akan tunjukkan Contoh gambarnya Nah ini Contoh Gambar Pada saat Saya menggunakan Website Yang saya Sebutkan tadi Bisa kita lihat Bahwa Ini kita bisa Ubah Nilai ini Ini ada per day Ada per year Jadi kalau kita ingin Tahu PSH Per day Kita bisa Select Di per day Kemudian Ini Saya ambil Contoh Lokasi ini Ada di Bandung Kota Bandung Jawa Barat Nah Kalau kita Lihat disini Berapa sih PSH nya Kalau kita Lihat Untuk yang Horizontal Maka kita Bisa gunakan Global Horizontal Radiation Atau nilai PSH nya adalah Kira-kira 4,9 Atau 5 lah ya 5 jam 5 hours Ini kalau kita Gunakan Global Horizontal Radiation Atau Kita Asumsikan Bahwa Solar Panel Yang akan Kita Pasang Itu Horizontal Kalau kita Gunakan Optimum Tilt Angle Yaitu Beliau Di Website ini Juga dikasih Tahu Berapa Tilt Angle Yang baik Untuk Di lokasi Ini adalah 11 derajat Ke Azimut Ke Arah Utara Berarti Karena Bandung Ada di Selatan Katulistiwa Yaitu Kita Bisa Gunakan Ini Tidak Jauh Berbeda Memang Karena Kita Memang Terletak Di Sekitar Katulistiwa Jadi Global Horizontal Radiation Sama Dengan Sama Optimum Tilt Angle Tidak Jauh Berbeda Tapi Kalau Kita Di Negara-negara Yang Jauh Dari Katulistiwa Penggunaan Optimum Tilt Angle Itu Sangat Penting Karena Perbedaannya Bisa Mencapai 10% Lebih Oke Segitu Penjelasan Saya Bagaimana Penjelasan Saya Tentang PSH Atau Pix Lauer Dan Bagaimana Cara Mendapatkan Nilai PSH Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh